Pak Prabu itu sejak awal ingin Gibran jadi wapres wapresnya Pak Prabu justru Pak Jokowi gak pernah menawarkan Mas Gibran seteru politik bahwa ada rekayasa di IT-nya KPU yang ngomong rekayasa IT itu orangnya itu juga misalnya dari jangan lupa ada juga kecurangan yang dilakukan dan ditemukan oleh 03 ada juga kecurangan yang ditemukan oleh 01 loh kok gak ditafsirkan ada kecurangan cara masih bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi kita di channel sumber da'afis ya lah ini ada yang tak kalah bikin geger pokoknya tak kalah seru nah ini langsung dari juru bicaranya Pak Prabowo yaitu Kang Daniel Azhar langsung kita melihatnya kita melihat tanggapan beliau statement beliau masalah masalah pilpres ini lah bismillahirrahmanirrahim oh iya saya yakin akan seiring dengan waktu akan hilang biasanya komunikasi untuk mencari titik temu baru epicentrum baru tapi sekolibrium baru ini apakah apakah dari kubu Prabowo Gibran misalnya kalau dimunculkan hak angket begitu termasuk Pak Jokowi apakah menakutkan itu iya bagi kita itu ya hak konstitusional biasa saja begitu gak ada masalah dengan itu ya silahkan saja sama kalau kemudian itu yang mau dilakukan atau jadi jalan yang dilakukan oleh apa rival politik dalam dalam tanda kutip tapi saya kok berkeyakinan ya ini cuma dramaturgi di depan panggung politik di belakang panggung politik sejatinya hak angket itu hanya segelintiran segelintiran orang begitu saya berkeyakinan iya artinya kalau cuma segelintir ya berarti gak akan bisa efektif gak jalan itu berarti ya saya kok hak kuliakin gak jalan hak kuliakin lagi katanya hak kuliakin itu udah diantas ada khusnul yakin ada ada ainul yakin ada hak kuliakin waduh topnya keyakinan itu gak akan terjadi ya jadi yang muncul di permukaan ini cuma skrimit aja ya atau untuk meningkatkan posisi tawar menurut anda saya gak tahu saya gak mau menuduh seperti itu agar gak stress kira-kira apa namanya kalau saya dengan bahasa sederhana ya ini dalam rangka menimang-nimang apa para pendukung supaya gak terlalu kecewa jadi ada effort akhir yang sedang dilakukan oleh apa rival politik kan tantrum politik nah istilah saya itu tantrum politik tantrum politik jadi anak-anak jadi kalau saya melihatnya kalau anak-anak itu tantrum ya kita diemin aja dulu nanti pada saatnya mereka akan berhenti sendiri ya 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 tapi kira-kira apa sih resikonya kalau sampai itu terjadi apa angketnya terjalan gitu saya pikir gak ada saya pikir gak ada ya cuma rame aja saya punya berkeyakinan ini cuma jadi ramai kemudian memenuhi tadi menimang-nimang para pendukung yang lagi emosi jadi saluran emosinya itu tersalurkan melalui angket gitu loh jadi ini kan itu tadi ingin memenuhi kebutuhan emosional para pendukung atau konstituen yang yang kalah begitu ya sudah supaya saluran emosionalnya ada penyalurannya ada hak angket kira-kira betul-betul akan berpengaruh gak pada keputusan KPU saya pikir tidak secara konstitusi tidak itu kan sudah jelas ya para para ahli hukum tata negara semuanya ngomong gak ada yang jelas ya sama cuma rame-rame hak angket kan sudah banyak produknya kita dulu ada hak angket senturi hak angket macem-macem jadi ini kan produk politik jadi langkah politik yang kemudian tidak berdampak terhadap momentum cari panggung langkah hukum dan langkah konstitusional termasuk dalam memberikan dampak pemaasulan misalnya saya pikir tidak akan sampai disitu tadi saya sebut tanda kuncinya ini dramaturgi politik ini adalah saya nyebutnya momentum tantrum politik tantrum itu ada batas waktunya biasanya pada saat apa keinginannya sudah terpenuhi tantrum itu selesai biasanya atau pada saat dicuekin tantrumnya selesai atau gini saya coba cari ruang lain ini ya kalau memang pengaruh pada keabsahan kemenangan paslon 02 itu tidak pemakzulan presiden dalam hal ini Jokowi juga tidak apakah memang ya pokoknya mau memberikan catatan sejarah penting penting kalau terjadi hal-hal tidak semestinya terjadi dalam hal ini kecurangan versi mereka misalnya saya pikir ini bentuk perlawanan saja maksudnya elite politik yang apa yang bertarung menganggap mereka itu sudah berjuang sampai titik darah penghabisan kira-kira begitu dalam tanda kutip ini kan apa namanya sounding kepada para konstituen yang mendukung mereka jadi oh iya kami sudah berjuang sampai titik darah terakhir jadi dan terus serang yang yang bersuara terkait dengan dengan apa namanya misalnya angket misalnya menyebut ini curang segala macam orangnya itu itu aja kok betul orangnya itu orangnya itu aja hafal yang bilang ada IT curang segala macam orangnya juga itu-itu aja mulai dari 19 mereka-mereka itu aja dan kami hafal betul jadi Anda sudah petakan orangnya ini itu-itu saja sudah dikalkulasi betul bahwa ini nyari-rya yang tidak ada dampaknya saya berkaya karena pada ujungnya semua akan bersilaturahim nah ini menang kalau sudah bersilaturahim sudah ada cinta kasih sudah ada kerahiman sudah semuanya cocoknya untuk pendukung 01-03 jadi realistis jangan mau dibodoh-bodoh dengan politik Pak Anis atau Pak Ganjar sudah ada belum ya? setahu saya belum belum tahu ya setahu saya belum ya setahu saya yang jelas sampai dengan detik ini Pak Prabowo tidak menanggapkan beliau sudah dikontak oleh Pak Ganjar atau Pak Anis beliau juga belum mengontak keduanya belum ya tapi tapi Pak Prabowo dikontak pun apa amin mudah-mudahan kan Pak Prabowo sejak awal Pak Prabowo terbuka ya dengan semuanya termasuk ya Pak Anis Pak Ganjar dengan semua pihak tadi yang ikut berkompetisi disini jadi tidak ada masalah bagi Pak Prabowo nah kalau tadi di Bung Daniel Anda kan kayaknya hak kulyakin tidak ada hakket tidak ada apa konjang-konjang politik lagi apalagi berusung pemahzulan itu no way lah itu ya bagus tapi kemudian kompensasinya apa itu kan pasti ada take and give-nya bos loh itu tadi Om Wai ini kan riak-riak elit om Wai kalau udah kebawah nggak ada yang ngomongin pemilu lagi udah ya udah selesai yang rame-rame di bawah itu nggak ada saya udah Pak Prabowo artinya masyarakat cerdas masyarakat cerdas tadi saya bilang dramaturgi politik dan saya berkeyakinan apa yang akan ya itu tadi salah satunya kan Pak Prabowo yang jelas ingin merangkul kekuatan politik lain selain koalisi kenapa secara praksis kan Pak Prabowo dan Mas Gibran tentu ingin pemerintahnya stabil Om Wai pemerintahan stabil itu harus didukung oleh kekuatan politik mayoritas nah kalau dihitung-hitung kekuatan politik sekarang belum mayoritas begitu belum terlalu mayoritas maka penting tentu beberapa partai lagi itu untuk bergabung di pemerintahan Pak Prabowo hari ini nah berangkat dari situ saya berkeyakinan ya tidak ada hak angket-angketan itu amin amin ini pertanyaan saya memang nadanya ingin ada ini supaya rame pekerjaannya media memang media itu memang yang rame rame kalau memang iya so what kan enggak berusung pemaksud cuma rame makanya enggak berusung apalagi menganulir suara saya berkeyakinan cuma rame saja memberikan panggung apa baru bagi beberapa politisi itu saja menurut saya oke 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 saya dengar kan ya wajar lah politik itu take and give atau give and take iya gue dapat apa ini kan untuk ada yang bilang memang untuk posisi tawar untuk bergening politik saja nah ini apakah sudah ada apa ya ditimbang-timbang untuk soal itu ya dengan misalnya dengan apa dengan PKS itu nanti akan digaransikan aman pokoknya begini pokono dengan apa namanya nasdaf juga akan happy karena permintaan menterinya yang dimaui itu akan dipenuhi itu tentu hak prioritif Pak Prabowo sudah ada enggak bicara gitu saya enggak tahu persis saya enggak berani jawab juga ini jubel yang jujur saya enggak tahu persis dan saya enggak berani jawab yang jelas Pak Prabowo tentu dalam posisi ingin merangkul semua kekuatan itu secara normatifnya secara praksisnya tadi Pak Prabowo butuh kekuatan mayoritas untuk memastikan pemerintahnya stabil itu saja begitu ya jadi tapi kan perlu kek-k-k-k oh iya makanya ada yang pertama kita yakin masyarakat sipil harus tetap kuat makanya kita dorong kampus kemudian masyarakat LSM untuk tumbuh dengan Tunggal Eka Gotong Rayong tentu nanti kita berkeakinan ada partai politik yang akan secara apa namanya konsisten untuk menjadi kekuatan sebutlah oposisi begitu ya saya yakin enggak semua lah di di akomodir kalau dengan BDIP kira-kira kayak apa komunikasi sebenarnya komunikasi baik saja dengan Mbak Puan terutama oh iya kasih komunikasi dengan baik yang tinggalkan Pak Prabowo dengan masastor persatuan kemudian secara praksis kekuatan politik Pak Prabowo atau presiden dalam hal ini dengan WAPRES itu stabil pemerintahannya ya even dengan PDI perjuangan pun akan dibuka pintu itu betul dengan semua dibuka tapi kan kami berkeyakinan tidak semuanya bisa di akomodir pasti ada kekuatan yang memang harus menjadi kekuatan penyeimbang secara konsisten oke siapanya ya saya enggak tahu oh iya kita cari jurusnya dengan Om Wai om Wai kan kenal baik dengan Bumejawati beliau itu kan orangnya kan terkenal orang dalam bahkan sama SBI aja sampai sekarang gak bisa Pak Tarang itu gak bisa menemuin gitu loh apa kira-kira jurusnya yang perlu kita lakukan ya ada nanti kita bicarakan bu saya minta jurusnya dengan Om Wai siap 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 kadang-kadang kalau kepepet ya begitu demi kesatuan dan bersatuan iya bukan youtube lah istilahnya ini menarik ajakan yang menarik yang sangat positif tentu saja untuk bagaimana negara Indonesia ini menjadi lebih baik ya kan dibawa kebanyakan Pak Prabowo dan Mas Gibran nah apa bisa dibilang bahwa faktor kemenangan Pak Prabowo dan Gibran ini adalah karena kolam suaranya Pak Jokowi benar-benar demikian ya saya pikir ini kombinasi dengan semua kekuatannya faktor Pak Jokowi tentu tapi jangan lupa juga ada faktor partai-partai yang lain ada faktor Pak SBY tapi tentu juga ada faktor karena calonnya adalah Pak Prabowo jadi orang orang juga lupa begitu banyak variabel tapi variabel utamanya ya tetap tentu Pak Prabowo karena calonnya Prabowo Subianto dan Mas Gibran didukung oleh orang-orang yang tepat yang bisa menambah kekuatan Pak Prabowo yaitu Pak Jokowi yaitu Pak SBY dan partai-partai koalisi semua partai-partai koalisi kalian besar kali sih betul informasi dari Ari Riana Pemekas ketika ketemu Pak Jokowi yang menyanyikan Pak Jokowi supaya jangan kebebelasan dan seterusnya waktu itu loh jadi itu ya kenapa memunculkan nama Gibran itu itu nanti Pak Prabowo harapannya akan melihat Gibran itu bayang-bayangnya adalah Pak Jokowi Pak Prabowo itu sejak awal ingin Gibran jadi Wapres Wapresnya Pak Prabowo justru Pak Jokowi tidak pernah menawarkan Mas Gibran yang ingin Mas Gibran jadi Wapres Pak Prabowo ketika MK memutuskan bisa mencalonkan begitu Pak Prabowo ingin Mas Gibran pun demikian dengan Partai Koalisi setuju kan Partai Koalisi dikasih alternatif si A si E semuanya pilihan paling banyak itu ya Mas Gibran nah akhirnya bagi Pak Prabowo pilihan paling tepat itu Mas Gibran kenapa karena kita butuh Mas Gibran Pak Prabowo butuh Mas Gibran untuk menutupi kekurangan dan kelembahan elektoral Pak Prabowo kan kalau Capres dan Cawapres itu harus saling melengkapi Mas Gibran itu menutupi kelemahan Pak Prabowo terutama di daerah seperti Jawa Tengah selama ini jadi selalu Pak Prabowo beberapa kali nyalon kan selalu kalah di Jawa Tengah dan ternyata pilihan Pak Prabowo itu mas Gibran bisa menjadi magnet elektoral di beberapa daerah melengkapi beberapa kelemahan Pak Prabowo jadi bagi kami pilihan Pak Prabowo ini menyanding Mas Gibran itu sudah paling tepat bahkan di daerah-daerah kantong-kantong yang selama ini basisnya merah ya menang menang semua ya per Bali Jawa Tengah Jawa Timur semuanya menang jadi kita hanya kalah di dua provinsi Jawa maaf Sumatera Barat dan Aceh padahal menang itu kemenangan di termasuk basis BDIP segala macam itu balik lagi nih tuduhannya kan apakah ada faktor kekuatan cawi-cawi presiden melalui aparat penerga hukum segala macam ini kalau hal-hal seperti itu silahkan saja dibuktikan disampaikan yang jelas kami dalam posisi Pak Prabowo itu adalah memastikan proses pemilu harus adil itu saja kalau ada kemudian tuduhan cawi-cawi segala macam setiap pemilu kan suaranya selalu begitu misalnya di eranya kemarin 2019 kami juga menganggap ada cawi-cawi dari aparat dan sebagainya sebelumnya 2014 juga begitu dan setiap pemilu kan narasi cawi-cawi dari aparat itu kan selalu muncul maksud di soal rekayasa di dugaannya itu tudingan dari seteru politik bahwa ada rekayasa di IT-nya KPU segala macam saya mau katakan itu yang ngomong rekayasa IT itu orangnya itu juga misalnya dari kubu di 01 orangnya itu juga ahlinya itu juga ketika 2019 jadi apa namanya ini kan perhitungan faktual sudah dilakukan oleh KPU itu kalau ada yang kurang dari IT itu oke tapi yang faktual Pak Prabowo menang kok itu hal yang pentingnya yang faktual terus nanti ada supaya menggiring opini yang namanya melalui quick account quick account itu justru bisa menjadi pengawas mengawasi apakah apa namanya perhitungan faktual itu melenceng atau tidak ada quick account yang juga bisa menjadi ngawas walaupun tentu tingkat presisinya itu lebih presisi yang namanya faktual jadi jadi ya sudah kita lihat saja faktualnya faktualnya Pak Prabowo menang dan di setiap daerah tidak bisa cek jadi jangan sampai kemudian dicomot dari ada kecurangan di satu daerah itu kemudian menyebutkan ini Prabowo Subianto dan Gibran curang jangan lupa ada juga kecurangan yang dilakukan dan ditemukan oleh 03 ada juga kecurangan yang ditemukan oleh 01 loh kok gak ditafsirkan ada kecurangan secara masif jadi TSM kan jadi adil dikit lah maksudnya adalah ada mungkin ada praktek kecurangan yang dilakukan oleh beberapa kelompok di beberapa tempat tapi kan itu juga dilakukan oleh 01 03 gitu jadi jadi Anda juga mendundung 01 03 pun juga loh kan ada faktualnya misalnya Malaysia yang dicobol dicoblosin kemudian ada yang di satu daerah juga dicoblosin nomor 1 kan ada sama dong ya itu maksud saya maksud saya itu peristiwa-peristiwa kecil seperti itu kan bisa terjadi di banyak tempat kalau sirekap yang dikritik banyak sirekap dengan aplikasi sirekap itu itu gimana? saya tidak ingin masuk ruangnya tapi yang jelas kalau seperti disebutkan Pak Prabowo ini demokrasi kita pemilu kita Messi ya harus diperbaiki gitu loh sistemnya harus mulai diperbaiki harus mulai dibicarakan cari formulasi yang tidak Messi tidak berantakan gitu loh udah guys sangat menarik tadi pembahasan dari Bung Daniel Ashar memang betul kata beliau jadi aduh pemainnya yang itu itu aja terus tadi yang paling penting ini yang paling menangkap yang paling penting tadi yang masalah masalah kecurangan nah jadi kecurangan itu di 01 juga 03 juga jadi jangan tebang pilih kalau ingin diskualifikasi diskualifikasi juga 03 01 nah pokoknya simpulkan kalian sendiri di kolom komentar apa pendapat kalian saya akhiri pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia betul kata Bang Aris Ashar ini cuma ya kita harus pandai untuk sebagai rakyat untuk sebagai netizer apalagi pendukung 01 maupun 03 harus pandai harus cerdas jangan mau dipermain oleh para elit-elit politik nah saya akhiri NKRI harga mati jangan mau terpecah belah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh